Mengenal keanekaragaman hewan laut yang luar biasa. Ini adalah hiu paus. Hiu paus adalah hiu pemakan plankton yang merupakan spesies ikan terbesar. Cucut ini mendapatkan namanya karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan makannya dengan menyaring air laut menyerupai kebanyakan jenis paus. Penyu Belimbing Laut manate memiliki warna kulit abu-abu gelap. Salah satu jenis mamalia laut pemakan tumbuhan, herbivora, manate biasanya mencari makan di pesisir pantai untuk mencari tanaman air. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah kuda laut. Kuda laut adalah jenis ikan yang hidup di laut dari genus hippocampus dan famili Sintnatidae. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupat, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah ikan dori, atau glutang ini sekilas memang hampir mirip dengan ikan kue. Selain sebagai ikan hias, ikan ini juga biasa dikonsumsi. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah gurita. Gurita bertubuh lunak, tidak punya cangkang luar, memiliki delapan lengan, memiliki mantel, dapat menyemburkan tinta dan habitat di air laut. Gurita merupakan kelompok hewan bertubuh lunak. Gurita termasuk ke dalam film molusca. Ini adalah pinguin. Pinguin atau pinguin adalah hewan akwatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Pinguin memiliki tubuh dengan dua warna, gelap di bagian punggung dan putih di bagian depan. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah bullhead shark atau hiu bertanduk. Hiu ini dikenal dengan kepala lebar, mulut kecil, dan moncong pendek. Hiu ini memakan kepiting, molusca, dan bulu babi. Gigi mereka dirancang terutama untuk menghancurkan dan menggiling. Ini adalah bintang laut, bentuk tubuhnya seperti bintang, hidup di habitat pesisir pantai. Memiliki lima lengan berduri pendek dan tumpul pada permukaan tubuhnya. Alat geraknya berupa kaki ambulakral. Ini adalah hiu biru, blue shark menghuni lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Hiu ini menyukai air yang lebih dingin dan mampu berkelana jauh. Meski cenderung lamban, hiu biru dapat bergerak dengan gesit. Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran atau disebut juga ikan setuhuk adalah dua jenis ikan di dalam genus Istioforus yang tinggal di perairan hangat samudera-samudera dunia. Memiliki sirip punggung tegak yang mirip dengan layar kapal. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki sepuluh yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan dipersenjatai dengan sepasang capit. Terima kasih telah menonton!